Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Hidup yang berbuah baik Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan Orang yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan mengalami kelahiran baru dalam Tuhan Yesus Hidupnya pasti akan menghasilkan buah yang baik Yang menyenangkan hati Tuhan Yesus Di dalam Matthew 12 ayat yang ke 33 firman Tuhan berkata Jikalau suatu pohon kamu katakan baik maka baik pula buahnya Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik maka tidak baik pula buahnya Sebab dari buahnya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal Saudaraku firman Tuhan ini berkata sebab dari buahnya pohon itu dikenal Jadi orang yang sungguh-sungguh sudah percaya dan mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus Pasti akan menghasilkan buah yang baik Hidupnya akan memancarkan saudara Banyak kebaikan yang bisa menjadi berkat Nah pada saat ini dari firman Tuhan saya ingin membagikan saudara Ada tiga buah yang baik Tanda daripada seorang yang sudah sungguh-sungguh percaya Dan mengalami kelahiran baru saudaraku di dalam Tuhan Yang pertama saudara ada buah yang sesuai dengan pertobatan Di dalam Lukas 3 ayat 8 saudara juga ayat 10 sampai ayat 14 Dimana Yohanes saudaraku membaptis banyak orang Dia berkata jadi hasilkanlah buah Buah yang sesuai dengan pertobatan Lalu orang banyak bertanya kepadanya Jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya barang siapa mempunyai dua helai baju Hendaklah ia membagikan kepada orang yang tidak punya Dan barang siapa mempunyai makanan Hendaklah ia berbuat juga demikian Ini adalah buah kebaikan saudaraku Ada juga saudara pemungut-pemungut cukai Untuk dibaptis yang datang untuk dibaptis Dan mereka bertanya Guru apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu Jadi gak boleh memerah saudaraku Dan para prajurit atau prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya Dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka Jangan merampas dan jangan memeras Dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu Inilah adalah berarti saudara prajurit-prajurit yang baik Nah saudara dari ayat-ayat ini Yohanes Pembaptis menjelaskan Buah-buah yang sesuai dengan pertobatan adalah Perubahan hidup yang nyata Yang dapat dilihat oleh seseorang Oleh manusia, oleh orang lain Misalnya saudara dulu dia kikir sekarang jadi baik Itu terlihat saudara Dulu dia tidak jujur, sekarang jujur Dulu dia seorang yang jahat, suka merampas saudara Memeras Tuhan nasihat kepada prajurit itu saudara Dan sekarang Sudah belajar atau hidup mencukupkan diri Dengan sesuai dengan berkat yang dia terima Ini perubahan pertobatan saudara Jadi buah yang sesuai dengan pertobatan intinya adalah Ada perubahan hidup yang terlihat nyata saudara Oleh orang lain, dulu jahat sekarang baik Dulu hidup dalam dosa, sekarang hidup dalam kebenaran Itulah saudara buah pertobatan Dan yang kedua saudara adanya buah roh yang nyata dalam kehidupan Galatia 5 ayat 2-24 saudaraku ayat yang terkenal tentang buah roh berkata Tetapi buah roh yalah kasih, suka cita, damai, sejahtera Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan Penguasaan diri tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya Jadi saudara hidup yang berbuah baik Atau hidup yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus Adalah hidup yang dipimpin oleh roh kudus Sehingga dalam kehidupannya muncul buah roh Saudaraku yang nyata Yang terlihat Yang harus ada dalam diri orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Yaitu apa saudaraku? Kasih, suka cita, damai, sejahtera Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan Dan penguasaan diri Self-control saudaraku Jadi orang yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus Mengalami kelahiran baru Hidupnya menjadi baru saudaraku Tidak menuruti keinginan-keinginan daging Ada buah yang baru yaitu buah roh saudara Dan jauh dari hawa nafsu jahat dan kotor Inilah tanda yang kedua Dan yang ketiga saudara Ada buah jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus Inilah buah yang ketiga yang harus ada saudara dalam kehidupan orang-orang yang percaya Yohanes 4 ayat 39 Firman Tuhan berkata Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya Kepada Tuhan Yesus Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi Yang mengatakan kepada ku segala sesuatu yang telah aku perbuat Saudaraku ayat ini bersaksi tentang seorang perempuan Samaria yang hidupnya penuh dosa Penuh kekotoran Karena dia mempunyai enam suami saudaraku Dalam Yohanes 4 ayat 18 dikatakan seperti itu Kemudian dia bertobat dan dia bersaksi Bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dia dan sudah menyelamatkan dia Sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, dimenangkan di Samaria Oleh kesaksian wanita Samaria yang punya latar belakang tidak baik saudaraku Buahnya itu adalah buah kejahatan, buah kenajisan Sekarang percaya pada Tuhan Yesus Dan ada buah-buah yang baik saudaraku Dia juga bisa menjangkau buah jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus Jadi inilah tiga buah yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan saudara Tanda bila seseorang sudah sungguh-sungguh percaya saudara kepada Tuhan Yesus Dan mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus Ada buah yang baik Yang pertama saudara ada buah yang sesuai dengan pertobatan Dulu jahat sekarang baik, dulu suka membenci, sekarang suka mengampuni Dulu pelit sekarang suka memberi, itulah buah-buah kebaikan Kemudian ada buah roh yang nyata Dalam hidupnya kasih, suka cita, kebaikan, kesabaran saudaraku Kemurahan hati, ada damai, sejahtera, ada penguasaan diri, self-control Dan yang ketiga saudara ada buah jiwa-jiwa Ada orang-orang yang dibawa olehnya Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Yohanes 15 ayat 8 berkata Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku kata Tuhan Yesus Marilah saudaraku Kita menyatakan diri kita sebagai murid Tuhan yang sungguh-sungguh Dengan apa? Menghasilkan buah pertobatan Buah roh dan buah jiwa-jiwa yang diselamatkan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan bimbinglah kami Supaya kami juga Tuhan Dalam hidup kami ada buah-buah Yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Buah pertobatan Buah roh, buah jiwa-jiwa Yang dimenangkan untuk Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan saudara-saudaraku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Bila kita diberkati oleh Morning Spirit Jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya Bagikan kepada banyak orang Dan sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi